Habib Rizik Sihab atau HRS dinyatakan bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan sejak 12 Desember 2021 lalu. Rizik keluar dari Lembaga Masyarakatan atau LP Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu 27 Juli hari ini. Ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus yaitu revolusi ahlak. Orang kalau ahlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau ahlaknya baik, saudara tidak akan merusak negeri. Orang kalau ahlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Habib Rizik Sihab bebas bersyarat dari rumah tahanan sejak kemarin. Habib Rizik pun langsung menyampaikan sejumlah pernyataan terkait kebebasan dirinya tersebut. Diketahui, HRS merupakan terbidana yang menjalani pidana penjara di rutan Bares Krim Polri. Habib Rizik kemudian bebas bersyarat pada 20 Juli 2022. Dia ditahan sejak 12 Desember 2020 dengan ekspirasi akhir 10 Juni 2023 dan habis masa percobaan 10 Juni 2024. Salah satu hal menarik untuk kita ulas adalah apa yang disampaikan HRS terkait kondisi Indonesia saat ini. Yakni menganggap kondisi Indonesia yang sekarang sudah menjadikan kebohongan sebagai suatu budaya. Ia menyebutnya sebagai darurat kebohongan. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, Sudara. Apakah itu darurat kebohongan? Di mana-mana terjadi kerusakan, di mana-mana ada kemunkaran, Sudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Sepertinya Rizik lupa kalau dirinya sendiri adalah Raja Bohong. Belum lekang dari ingatan publik, ketika beberapa tahun silam Sang Imam Besar sempat berpolemik dengan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahindra menjelang Pilpres 2019. Disinilah darurat kebohongan yang sesungguhnya. Segedar menyegarkan ingatan, konflik antara Yusril Ihza Mahindra dengan Habib Rizik tersebut bermula dari polemik persoalan keislaman Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahindra membuat heboh dengan mengungkap transkrip percakapannya bersama Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui WhatsApp. Percakapan tersebut terkait Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo Subianto. Saya komunikasi sama Habib Rizik, ini bagaimana ceritanya? Seperti komunikasi ya? Berkata bilang sama saya, sering aja kita harus pasang ulama, kok Prabowo itu islamnya gak jelas? Pertama yang saya menegaskan bahwa kalimat Prabowo islamnya tidak jelas itu datang dari mulut Yusril dengan mengatasnamakan saya. Setelah Habib Rizik Syihab membantah mengatakan meragukan keislaman Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahindra membalas dengan julukan yang menohok. Pakar Tata Negara, Yusril Ihza Mahindra menyebut Habib Rizik Syihab sebagai si Raja Bohong. Yusril kemudian membongkar chat WhatsApp awal polemik islaman Prabowo Subianto. Konflik antara pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahindra dengan Habib Rizik Syihab berlangsung sengit. Antara Yusril maupun Rizik sama-sama saling menyebut masing-masing telah melakukan kebohongan. Namun, Yusril yang juga ketua umum Partai Bulan Bintrang tersebut, memberikan gelar kepada Habib Rizik Syihab sebagai si Raja Bohong. Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono menegaskan Yusril tidak berbohong terkait pengakuannya mengenai Rizik Syihab yang meragukan keislaman Prabowo. Justru menurut Sukmo yang menuduh Yusril berbohonglah pihak yang sebenarnya menyebarkan kebohongan. Yusril mengatakan yang sebenar-benarnya. Saya membawa alat bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi percakapan, telah terjadi perbincangan antara Prof Yusril dengan Habib yang meragukan keislaman salah satu paslon tersebut. Dengan demikian, maka klir bahwa yang melakukan kebohongan bukan Prof Yusril. Polomik bermula dari Habib Rizik yang juga masih menjadi imam besar Front Pembela Islam tersebut. Meskipun tinggal di Arab Saudi, membantah pernyataan Yusril yang menyebut Habib Rizik mengatakan keislaman Prabowo Subianto tidak jelas. Bantahan Habib Rizik itu disampaikan melalui sebuah wawancara dengan Front TV yang diunggah di Youtube pada Senin 1 April 2019 lalu. Secara tegas, Habib Rizik mengatakan tidak pernah melontarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, kalimat itu hanya berasal dari Yusril, namun membawa namanya. Terlebih lagi, Yusril Isamendra juga mengaku kerap berkomunikasi dengan Habib Rizik Sihab. Mendapatkan konfirmasi itu, Habib Rizik mengatakan semuanya itu adalah kebohongan. Melalui video tersebut, Habib Rizik mengatakan dirinya berkomunikasi dengan Yusril sejak 2 tahun yang lalu dan hanya 1 kali serta konteksnya bukan tentang Prabowo. Dia mengatakan, sering kontak-kontakan dengan anak, kemudian saya juga menyatakan bahwa istilahnya Prabowo itu tidak jelas. Maka perlu disampaikan bahwa ini adalah bohong, tegas Rizik Sihab. Komunikasi keduanya terjadi saat Yusril mengirimkan rekannya untuk bertemu dengan Rizik Sihab di Arab Saudi dan menyampaikan pesan Yusril. Saat itu Yusril melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan kemudian Yusril menanyakan pesan apa yang ingin disampaikan Habib Rizik kepada Presiden. Namun kejadian ini membuat Rizik Sihab bertanya-tanya karena merasa sulit membedakan mana yang lebih Islam diantara Yusril dengan Prabowo. Sejujurnya, saya juga bertanya-tanya, yang lebih Islam itu Yusril atau Prabowo? Tanya Rizik Sihab. Rizik Sihab menegaskan bahwa pernyataan bahwa Islamnya Prabowo tidak jelas adalah datang dari Yusril dengan mengatasnamakan namanya. Menurutnya apa yang disampaikan Yusril itu tidak lebih dari segedar kebohongan dan memintanya untuk segera bertobat. Saya nasihati kepada Yusril Isamahendra, insaplah, sadarlah, jadilah seorang muslim yang baik, jangan kibah, jangan menjelek-jelekkan orang lain, jangan melakukan black campaign, jangan berdusta, jangan berbohong. Mengetahui bantahan Rizik Sihab, Yusril pun membeberkan percakapan dirinya melalui WhatsApp dengan Habib Rizik yang membahas tentang keislaman Prabowo. Perhatikan tanggal dan jam komunikasi PAWA antara Yusril dan Habib Rizik. Komunikasi bulan September 2018 itu belum dua tahun loh. Nyata dalam video itu, Habib Rizik berbohong. Yusril dan Habib Rizik tidak pernah berkomunikasi membahas Prabowo seperti dikatakan Habib Rizik, juga bohong. Ujar Yusril melalui keterangan tertulis. Menurut Yusril, bukti percakapan itu tidak bisa dibantah oleh Rizik Sihab. Itu tulisan Rizik sendiri dalam WA yang cecak digitalnya bisa dijadikan bukti yang sangat sulit untuk dibantah. Pembicaraan telepon Yusril dan Rizik tidak ada rekamannya. Tetapi komunikasi via WA di atas telah cukup menunjukkan bahwa Habib Riziklah yang menuding Yusril berbohong. Ternyata dirinya adalah si Raja bohong yang sesungguhnya bungkas Yusril.